Halo semuanya, kembali lagi dengan Linda di channel Jolin.id Hari ini saya masih di kota Ruteng dan hari terakhir saya di sini sebelum saya bertolak ke Labuan Bajo Nah, saya sempatin hari ini guys untuk mencari info mengenai kain-kain tenun yang ada di Manggarai dan kebetulan berdasarkan informasi yang saya terima dari teman saya yang ada di kota Ruteng bahwa ada salah satu toko di kota ini yang menjual kain-kain tenun Kas Manggarai yaitu ada di toko Tunaskarya Ruteng Nah, ini toko-nya ada di belakang saya Bentar guys Nah, itu dia toko-nya Toko Tunaskarya Nanti kita mau turun, kita mau tanya-tanya ke pemiliknya ya mengenai kain-kain tenun apa aja yang ada di Manggarai Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 dari Indi dengan Ibu Ibu Lena Ibu Lena ya asli rutinnya iya asli sini tinggal sini oke itu saya mau tanya-tanya tentang kain tenungkas manggarai bisa-bisa ini kain tenungkas manggarai Oh yang kayak gini motif manggarai ya Oh jadi motif manggarai tuh gini ini motifnya ini memang cuma gini atau full gitu tidak ini puncana ini variasinya ini biasa buat untuk jas atau atasan dengan bawahan bebas yang ini dan gini kalau yang buat untuk kebayaan sama bawahan itu beda lagi cara tenungnya tapi ini kain tenun tentu tenun atau kain apa tenun manual tenun manual bukan tenun pakai mesin tidak manual manual dari satu kain ini kalau mereka duduk tenun tidak lepas duduk terus dua minggu kalau hanya santai-santai satu bulan satu kain satu bulan satu kain panjangnya berapa ini panjangnya 375 oh 375 ya dan warnanya cuma ini atau bisa warnanya bisa terserah selera pembeli mau yang bagaimana kita bisa pesan dengan tukang tenun Oh jadi kita saya bisa pesan misalkan saya mau warna apa saya bisa pesen gitu ya mau motif bagaimana selera bagaimana bisa pesan-pesan nanti kita sampaikan berat tukang tenun Oh tukang tenunnya di kampung di kampung bukan di serbih berapa lama saya harus pesen ya Ibu kalau pesan pasti mesti dua bulan ke muka dua bulan sebelumnya dua bulan sebelumnya dua bulan tiga bulan tergantung tukang tenun tuh ada waktu tidak oh gitu terus kalau ini motif apa tadi ini puncak ini ini namanya puncak-puncak ini variasinya ini kalau khas mengarah memang khusus hitam tapi orang biasa bosan dengan hitam bisa buat warna lain kuning hijau merah hati terserah terserah kalau yang ini ini variasi modifikasi kota-kota Oh tapi motifnya sama ya sama motifnya ya ini nanti tukang tenun sendiri ngatur saya tidak mengerti soal kalau misalnya saya yang request gitu boleh misalkan saya mau yang kayak gini apa yang gini boleh bisa bikin bawa contoh supaya tukang tenun tuh bisa tahu bagaimana saya sendiri tidak mengerti tukang tenun di desa ibu-ibu yang mengerti tenun mereka akan tidak punya pekerjaan saya kasih kredit benang mereka tenun baru saya beli sama mereka Oh gitu ini juga sama sama ya sama model-modelnya ini ini semua ya semua sama tergantung nanti dom kalau ini beda kalau ini untuk pakai dengan kebayang karena bunganya full ini bunganya full ini ada selendangnya Oh ini khusus yang kayak gini buat kebayang kebayang kalau yang ini memang nggak cocok buat kebayang ini tidak cocok buat atasan pembawahan sama jas ini tergini tenunan khusus buat kebayang ini saya buat contoh ini pakai gini ini atas hanya agak kosong sedikit nanti ditutup dengan kebayang kebayangnya dicari motif yang warna hijau-hijau begitu ini ada juga selendang dua ini putus kesiputus disambung nanti nanti dijadinya kecil jadinya kecil begini nanti kecil begini tuh pakai selendang ini nanti cari kebayang mau cari warna orange warna biru warna hijau gimana yang cocok nah gitu dan ini selendangnya ini ada batas ini potong di ini di ini ini disambung jadi jadi satu supaya panjang nanti perlu dijahit jadi kecil supaya bola balik tuh sama jadi kecilnya begini ini ini lebar ini sambung ini dua potong buruk ini ditipat begini jadi kecil supaya seragam rok sama selendang seragam nanti kebayangnya cari yang mana yang cocok nah ini tenun khusus motif mangarai gitu ini kayaknya bajunya ibunya juga kain tenun baju ini dipesan kain tenun saya jahit sendiri untuk pakai selendang tuh maksudnya ini ini tidak ini tidak pakai ini khusus baju tenun khusus-khusus ini pakai selendang pakai kebayang itu tenun lain bunganya penuh oh ya 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 yang banyak kalau khusus baju bunganya tidak penuh bunganya ini saja coba ambil jas nah tadi kan ibu ibu Lena kan sudah jelasin kalau yang ini kain yang motif ini kan bisa untuk bikin jas ya ibu ya betul ya jasa nah jas laki jas perempuan jas perempuan ini contohnya kayak gini ya ini yang jadi Oh jadinya kayak gini guys ini jasnya jas laki ini jas laki berarti satu lembar kain ini bisa jadi berapa jas ini satu saja satu saja satu saja segini tiga ternyata 3,75 dapat satu saja dapat satu saja karena banyak dibuang Oh gitu kalau yang jas ceweknya ada enggak belum ada yang jadi tapi bisa dijahit buat jas cewek cepet persis kayak gini kacau jas cewek ini nanti mod apa jadinya begini emotif ini jahitnya harus di depan nanti jahitnya tergantung orang punya bodi toh tergantung pokoknya bisa pesen gitu intinya ya oke nah ini kalau biasanya ibu kalau kain-kain kayak gini ini ini acara apa ya apakah acara antaran atau cuma biasa saja kita pakai acara-macara semacam mau acara nikah untuk ganti atau acara antaran apa bisa tapi ini khusus pakai kebaya Oh yang ini pakai kebaya yang ini ini buat jas atasan bawahan kalau dihan kita mau kasih orang gini boleh boleh bikin kado Oh bikin kado boleh boleh bisa juga bisa bisa bikin kado Oh ini kain tenun apa Ibu ini tenun tenus tenun songket tenun song beda dengan tenun ikat bedanya tenun dia tenun songket di tenung manual baru dia isi benang ini seperti sulam tenun songket ini dibuat tenun ikat tidak bisa Oh tidak bisa itu agak lebih susah berarti kalau kain tenunnya Manggara itu yang songket tidak ada yang ikat tidak ada yang ikat Oh gitu makanya lebih lama lebih susah lebih susah saya juga kurang mengerti tukang tenun yang lebih tahu kalau saya saya mau ke tukang tenunnya bisa ini hari udah bisa soalnya hari liburan ini kan tahun Natal tahun baru tenung bisa tukang tenun musik pergi ke kampung kampung jauh dari sini jauh gitu jalannya jelek juga mereka tuh ada hobi tukang tenun tetapi mereka tidak punya uang tidak punya benang kebetulan kita jual benang mereka minta tolong saya kredit benang bisa ada orang kredit benang ada orang tenun baru saya beli saya beli dari hasil mereka tenun untuk saya jual supaya kasih mereka punya pekerjaan begitu jadi kalau mereka sudah selesai mereka info ke ibu untuk mereka datang ke sini oh datang ke sini antar ini biasanya berapa kali sebulan mereka datang ke sini satu bulan satu kali bahwa cuma satu tidak mereka ada bagi-bagi teman-teman lagi kita hanya pegang satu tanggung jawab mereka bagi teman-teman mereka tenun mereka antar saya beli tenunnya juga terserah mereka yang warna apa warna apa terserah mereka lebih pintar dari saya saya kurang begitu mengerti tapi kalau misalnya ada yang request ibu bisa hubung ke tukang tenunnya itu suruh mereka datang mereka datang saya tunjuk itu motif apa yang banyak pemesan itu mau bagaimana bagaimana oke teman-teman jadi itulah sekedar informasi buat kalian setelah bincang-bincang saya dengan Ibu Lena mengenai kain tenun khas Manggarai ya jadi kalian bisa lihat banyak sekali macamnya motifnya bisa kalian request juga jadi kalian kalau mau perlu toko kain tenun bisa langsung aja ke toko Tunaskaria itu ya di jalan apa nih ibu jalan Emanuel jalan Emanuel Ruteng kompleks pertokoan pokoknya ya kompleks Ruko Pemda kompleks Ruko Pemda di Ruteng jadi kalian bisa pilih-pilih aja mau yang masih berupa kain bisa ataupun yang sudah jadi juga ada bu ya sudah jadi sudah jadi juga ada tapi kalau misalnya kalian mau request motif kalian sendiri harus datang pesan minim dua tiga bulan bu ya dua tiga bulan sebelumnya jadi supaya Ibu Lena bisa hubung ke tukang tenunnya dulu untuk mereka jahit untuk mereka datang ke sini kasih hasilnya ke Ibu Lena jadi berarti Ibu Lena ini membantu untuk mereka untuk dia pekerjaan ya sudah lama ya hubungannya dengan mereka lumayan sudah lima tahun lima tahun luar biasa tidak punya pekerjaan ya kita menolong bantu betul ya jadi untuk melestarikan juga ya supaya kain tenun ini enggak punah oleh waktu ya guys ya jadi tetap ada generasi sekarang pun tetap tahu ada kain kain tenun dikas manggarai oke sekian informasi dari saya jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax